Tidak ada lagi 0-1, tidak ada lagi 0-2 yang ada sekarang 0-0 dan 0-3 Persatuan Indonesia. Mudah-mudahan itu semangat silaturahim kita hari ini dan kita kawal terus untuk masa depan Indonesia. Tujuan utamanya ialah mencapai persatuan dan kemajuan dunia yang adil. Kalau kita mempunyai tujuan yang sama dan kita capai tujuan itu pasti kita bersama. Terima kasih telah menonton! Jadi acara malam ini silaturahmi kebangsaan untuk persatuan diselenggarakan oleh IJMI. Jadi kami sengaja mengusung tema yang mengenai persatuan dan kesatuan. Karena pasca Pilpres 2019 ini memang perlu diadakan rekonsiliasi karena sudah begitu banyak gesekan-gesekan yang terjadi. IJMI sebagai salah satu komponen organisasi umat Islam sangat ingin berkontribusi kepada pembangunan nasional. Untuk itu kita menganggap bahwa persatuan dan persatuan merupakan salah satu modal utama dalam memberikan maksudan-maksudan kepada bangsa. Oleh karena itu acara seperti malam ini digelar untuk mengumpulkan semua komponen bangsa untuk membicarakan secara kejuruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita mengadakan silaturahim untuk kebangsaan oleh IJMI mengundang tokoh-tokoh nasional baik dari birokrasi maupun lembaga-lembaga pemerintah, juga tokoh agama, tokoh bangsa kita undang bersatu rahim dengan event halal di halal di JMI. Agar supaya juga terjadi konsolidasi antara teman-teman kita karena pasca pemilihan presiden. Nah pemilihan presiden ini bagaimanapun juga langsung dan tidak langsung terjadi sesuatu pembelahan atau pemecahan daripada masyarakat karena soal pilihan, karena ada dua pilihan. Nah dengan diadakannya halal di halal ini kita mengharapkan semakin dapat merkat kembali hal-hal gesekan-gesekan yang pernah terjadi untuk konsolidasi, untuk konsolidasi nasional. Lumpakan urusan-urusan yang kemarin memaksa kita berpikir jangka pendek, kita kembali memikirkan kemajuan dalam jangka paket Indonesia dengan merancang uang kemana masa depan Indonesia yang semestinya. Kalau kita mempunyai tujuan yang sama dan kita capai tujuan itu, pasti kita bersatu. Yang soal adalah kalau tujuan itu tidak dicapai, maka kita akan mengalami banyak perbedaan-perbedaan dan rasa-rasa Tuhan akan menjadi benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudara-saudara, dimana saja Anda berada, saya baru selesai mengikuti acara yang sangat penting. Ialah Silaturahim Idul Fitri, halal bihalal kebangsaan yang diselenggarakan oleh Ikatan Sendikawan Muslim di Indonesia dengan mengundang dan dihadari banyak tokoh, Bukan hanya tokoh-tokoh nasional, tapi juga tokoh lintas agama dan lintas kampus, lintas organisasi, baik Islam maupun organisasi-organisasi pada umumnya. Kumpul di sini dalam rangka Silaturahim, tukar pandangan dan kita mendengarkan testimoni beberapa tokoh tertentu yang hadir, termasuk Wakil Presiden, Ketua MPR, dan juga ada Romo Magni, Sada Pak Emil Salim, banyak sekali yang semuanya menggambarkan pentingnya kita berpikir jangka panjang untuk Indonesia. Untuk Indonesia maju, terutama dalam menuju 100 tahun Indonesia Merdeka tahun 2045 nanti, kita harus berusaha dari sekarang dengan kuat, dengan sungguh-sungguh untuk merancang bagaimana Indonesia 100 tahun ulang tahun kemerdekaan nanti sudah benar-benar menjadi bangsa yang terbesar keempat di dunia, juga ekonomi yang terbesar keempat di dunia, dan untuk itu waktu kita tinggal 26 tahun. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, kita sangat bersyukur, semua tokoh-tokoh termasuk Pak Emil Salim, Romo Magni, Pak Wakil Presiden, Wakil Yusuf Kala maupun juga Pak Zul, selaku tetua MPR, sudah memberikan kisi-kisi bagaimana PR yang harus dikerjakan oleh ICMI 5 tahun ini, dan juga menuju 26 tahun sampai 2045. Saya kira demikian, mudah-mudahan pasca Pilpres, pasca Silaturahmi Idul Fitri, kita kembali bersatu, jangan lagi terpaku kepada menang kalahnya. Nah, Komilu, ya kita lupakan kosong-kosong, tidak ada lagi kosong satu, tidak ada lagi kosong dua, yang ada sekarang kosong-kosong dan kosong tiga persatuan Indonesia. Mudah-mudahan itu semangat silaturahim kita hari ini, dan kita kawal terus untuk masa depan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.